Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Salam Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Salam Leadership Salam Leadership Kami dari Pogjar 1 Sespintidikrek 32 Akan berbincang-bincang Tentu disini kami ditemani oleh Anggota Pogjar Serdik 32 Ada Ibu Rina Pirawati Ada Pak Joko Purnomo Ada Pak Joas Periko Panjaitan Ada Pak Ranu Ada Pak Abdul Muis Tema kali ini yang akan kita perbincangkan adalah Mengenai kepemimpinan yang melayani Baik saya langsung saja ke Ibu Rina Kira-kira menurut Ibu Rina Yang seperti apa Kepemimpinan yang melayani itu? Bisa mungkin dijelaskan? Ada beberapa ciri kepemimpinan yang melayani ya Antara lainnya Kepemimpinan yang banyak mendengar Kemudian yang tidak ragu memberikan Pujian kepada anak buah Kepada anggota ketika mereka bekerja dengan baik Kemudian kepemimpinan yang mempengaruhi Tetapi bukan pemerintah Jadi dia mempengaruhi bahwa hanya Supaya dengan sadar Melaksanakan tugas-tugasnya Dengan penuh tanggung jawab Tidak ada dengan paksaan ya? Tidak Tidak ada dengan paksaan Jadi dengan Dengan tulus Dan dengan rasa tanggung jawab Mengerjakan Tugas-tugasnya Jadi dengan demikian Kita bisa membangun habit Di satker yang kita pimpin itu Dengan kesadaran penuh Mereka melaksanakan tanggung jawab Tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka Dengan demikian Apabila kita pun tidak berada di tempat Pimpinannya tidak berada di tempat Itu anak buah tetap menjalankan tugas Sesuai apa yang sudah Tidak harus ditongkrongi setiap hari ya Baik Cukup saya pira Dari Pak Serdik Joko Purnomo Mungkin ada tambahan Pak Menurut pandangan Bapak Seperti apa Kepimpinan yang melayani Terima kasih kesempatannya Yang diberikan oleh Saudara Moderator Dan rekan-rekan kami Kita sekalian Tadi sudah disampaikan Sekalian dari Ibu Rina Mungkin kita Memberi tanggapan Berkaitan dengan Topik masalah Kepimpinan yang melayani Sesuai dengan tugas Pokok fungsi kita Sebagai harga penting mas Yaitu pemeliharaan keamanan Ketidikan masyarakat Kemudian juga sebagai Pelindung pengayam dan pelayanan masyarakat Di sini ada kata Pelayanan masyarakat Sama dengan topik kita Dan sebagai penengah hukum Kita bahas tentang Pelindungan pelayanan Dan pelayanan kepada masyarakat Dimana kita sebagai pemimpin Tentunya ada Sebelas ases Kepimpinan Nah di situ dikembangkan Berkaitan dengan masalah Pelayanan kita Karena kita sebagai Polisi itu harus Dekat sama masyarakat Harus bisa melayani Kalau mungkin Di zaman dulu kan Kumisnya tebal Kalau sekarang Tidak pun kumis Kecuali mungkin dari Yang sudah biasa berkumis Berkaitan dengan masalah tersebut Juga kita harus Open Karena zaman Digitalisasi Apa Zaman milenial Sehingga kita pun harus Beda dengan zaman yang dulu Menyesuaikan diri Menyesuaikan Sehingga Kita lebih familiar Terhadap masyarakat Kita harus Pelayanan contohnya Pelayanan misalkan Sesuai tugas pokok fungsi kita lah Kalau mungkin di fungsi Saya harus ada Elektronik manajemen Penyindikan Di fungsi lantas Harus ada Pelayanan terhadap Sepertinya Samsaat keliling Atau SIM keliling Dan lain sebagainya Pada prinsipnya Kita harus Open Ke manajemen Terhadap Pelayanan Kepada masyarakat Demikian Terima kasih Pak Sirdik Joko Punomo Tadi Melihat dari aspek Masyarakat ya Masyarakat yang didainya Soalnya Dari secara internal Kedalam Memberikan pelayanan kepada Bawahan Mupun rekan kerja Di dalam Institusi Kejaksaan Mungkin Pak Jowas Silahkan Bisa dari aspek eksternal Mupun internal Bisa disampaikan Ya konsep Kemimpinan melayanan ini Terus saya Pemimpinan itu Menjadi pelayan Pelayan Dalam rangka Memujudkan tujuan-tujuan Yang lebih baik Baik ke internal Maupun ke eksternal Saya ibaratkan Kemimpinan yang melayanan ini Seperti Seorang pemimpin Di rumah tangga Sebagai pemimpin Sebagai Seorang ayah Ya seorang ayah Yang punya anak Dia punya tujuan Dia sabar Dia membimbing Mengarahkan Dia juga Mendengarkan Jadi Kemimpinan Yang mana Segala sesuatunya Dibawa ke arah Yang lebih baik Ini juga Berkaitan dengan Dituas kepolisian Kemimpinan melayanan ini Kita sudah tahu Ya Customer kita sudah tahu Bagaimana mereka itu Bisa memperima Pelayanan yang lebih baik Dari kita Dengan sikap Dan berlaku kita Ya dengan pekerjaan kita Menggunakan Secara langsung Mupun menggunakan IT-IT Yang mana kita lakukan Dengan sebaik-baiknya Sehingga mereka puas Ya terhadap Pelaksanaan tugas Pokok kita Dalam Dalam Melindungi Melayani masyarakat Saya pikir itu ya Ibaratkan seperti Seorang ayah Ya Seperti seorang ayah Dalam Keluarga Demikian Terima kasih Pak Jowas Saya kira ini lebih Rigid lagi ya Karena sudah Menyangkut kepada Karakter Karakter Sebagai seorang Pemimpin yang Melayani seperti itu Pak Rano Mungkin ada Tambahan Atau pandangan lain Silahkan Terima kasih Pak Didi Kalau kami ini Mengarisbawahi Tadi dari Abang-abang sekalian Sudah berpendapat Saya setuju sekali Kemudian Selain juga Mendengarkan Tadi dari Ibu Rina Juga tentunya Pemimpinan yang melayani Kita juga harus Memiliki empati Ada juga Sudah disampaikan Bahwa kita mempunyai Empati Jadi apabila Seorang anak buah Mempunyai masalah Kita juga memberi perhatian Pada mereka Kita ikut Sepenanggungan lah Jadi masalah anggota Masalah kita juga Masalah anggota adalah Masalah kita juga Kemudian juga Kita juga memberi Kenyamanan kepada mereka Di dalam lingkungan kerja Kemudian juga Kalau tadi dari Bang Juas Dalam rumah tangga Kita beri kenyamanan juga Karena kita sebagai Bapak Dan Kemimpinan melayani Sebenarnya sudah Kita laksanakan Dari dulu Semenjak kita mungkin Dari pangkat rendah Sampai kita juga Baru menikah Itu kita Mempunyai motivasi Untuk melaksanakan itu Cuman Istilahnya bukan itu Jadi itu Sembukakan tanggung jawab Tanggung jawab Yang sekarang Ada istilah Kemimpinan melayani Jadinya Sebenarnya kita Merivest saja Dan mungkin kita Menajamkan kembali Dengan unsur-unsur tersebut Supaya nanti Kedepannya lebih Maksimal Lebih baik lagi Terima kasih Jadi Intinya memang Kepemimpinan yang melayani Ini Sudah pernah Kita lakukan Dalam kehidupan Sehari-hari Maupun Baik dalam Pelaksanaan tugas Maupun di rumah Saya sekarang Ke Pak Abdul Muis Mungkin Pak Abdul Muis Ada pandangan lain Atau mungkin Mau Menambahkan Baik terima kasih Kalau pandangan lain Tidak ya Tapi karena saya ini Orang Jawa Kalau kata Orang Jawa itu Seorang pemimpin Pemimpinan itu harus bisa Seperti bumi Dimana dia dipijak-pijak Diinjak-injak Digali Dicangkul Tapi dia Malu menghasilkan Dan itu untuk kepentingan Semua orang Yang menginjaknya Yang menginjaknya Mencangkulnya Dan menggalinya Saya cocok dengan Tadi yang Pak Jawa sampaikan Seorang bapak Itu seperti bumi Rela mengorbankan Kepentingan pribadinya Untuk kepentingan Keluarganya Anaknya Istrinya Begitu Telepon ananya Pak tolong Langsung pulang Dia meninggalkan Dia tuh bumi Pelas AC Tanpa melihat Siapapun Yang menginjak Yang mencangkul Yang menggali Dia selalu menghasilkan Untuk kepentingan Orang itu Artinya pemimpin Mana kala Bisa bertindak Seperti bumi Dia tidak melihat Siapapun Anak buahnya Siapapun Bawahnya Akan dia bantu Akan dia tolong Akan dia sejahterakan Dan kedua Pemimpin harus bisa Melayani Seperti angin Dia bisa memberikan Kesejukan Artinya seorang pemimpin Bisa seperti angin Mana kala Anggotanya susah Diberi kesejukan Dibantu Ditolong Setelah itu Dia bisa turun Kemanapun Tanpa terlihat Tanpa terasa Sehingga dia tidak Mendengar dari orang Dia turun sendiri Ke bawah Sehingga tahu Bawahnya ini kurang apa Ada bermasalah Seperti apa Dia tolong Dia bantu Tanpa mendengar Karena dia Turun sendiri Dan melihat sendiri Dan turunnya angin Itu tanpa Diketaui oleh siapapun Sehingga Pemimpin melayani Manakala dia bisa Berperilaku seperti bumi Dan dia berperilaku Seperti angin Sebenarnya Semuanya bisa Dia tuntaskan Anggota bisa terlindungi Terayomi Dan bisa disejahterakan Kalau menurut saya Seperti itu Luar biasa Jadi Dilengkapi ya Pendapatnya Pak Abdul Muis Tapi mungkin Dari saya Ada satu lagi Seorang pemimpin Yang melayani itu Dia harus Bisa Membuat cerdas Anggotanya Bagaimana dia bisa Pintar Kita bisa mengajari Sehingga dia Bertambah wawasan Bertambah pengetahuannya Dan akhirnya Akan membawa Terhadap kemajuan Organisasi Bisa memotivasi Ya Motivasi juga Ada visi Apalagi kita Di lembaga pendidikan Kita ingat betul Bagaimana Kihajar di Wantoro Kan gitu Yang ngakso-sengtulodok Yang matiopangon karsok Turun-kurian Dan yang Mencakup semua Baik Baik saya kira Kita sepakat ya Bahwa Kepimpinan yang melayani Ini yang memang Betul-betul Bisa kita laksanakan Dan aplikasikan Dalam pelaksanakan tugas Kalau kemarin Kita diskusi seharian Kepimpinan yang Transformatif Terus Dari pagi sampai sore Kita bahas Kepimpinan yang Transformatif Tapi sekarang Kita kepimpinan yang Melayani Iya betul Justru untuk ke depannya Ini malah justru Kepimpinan yang Melayani Dan kepimpinan yang Inovatif Itu yang Diperlukan Untuk kemajuan bangsa Nah sekarang Saya mau bertanya ke Ibu Rina Kira-kira apa Manfaatnya bagi organisasi Dengan Menerapkan Kepimpinan Kepimpinan yang Melayani Mungkin silahkan Seperti tadi saya sampaikan ya Antara lain Ciri-ciri dari Kepimpinan yang Melayani itu Banyak mendengarkan Dari bawahan Akhirnya bawahan Jadi solid ya Jadi mereka mau Menyampaikan keluhan Apapun Dengan mungkin Kebijakan kita Yang tadinya Mereka kurang Sepemahaman Tapi mereka berani Menyampaikan Itu jadinya Kita bisa Bagi pimpinan sendiri Bisa Intropeksi diri Bahwa Oh ternyata Kebijakan yang Saya terapkan ini Kurang mendapat Sambutan Dari bawahan Jadi kita bisa Bisa saling Akhirnya jadi Dalam satuan Kerja itu Kita jadi Solid ya Kompat Terus lebih Kepada kekeluargaan Iya Jadi dengan Berangkat dari situ Akhirnya jadi Kinerja kita Akan semakin Meningkat Tanpa kita Setelah kepimpinan Harus Dengan keras Arogan Memimpin Suatu Satuan kerja Dan kita Tidak pelit Memberikan pujian Kepada Anggota kita Yang memang Mereka berprestasi Seperti tadi Sharing Sharing knowledge Kepada anggota Itu diantaranya Baik Pak Joko Ada tambahan Lagi Baik Manfaat Berkaitan dengan Masalah Manfaat Organisasi Berkaitan masalah Kepimpinan Melayani Tentunya kita Sebagai Perlah juga Mengalami Sebagai seorang Pemimpinan Di daerah Seperti Mungkin Bu Jaksa Dan kita Dari Polri Kemudian Pak Nano Dari Kemanan Kapal Berkaitan masalah Pemimpinan Mempunyai warna Atau corak Karena Tiap-tiap Pribadi Mempunyai Karakteristik Berbeda-beda Kalau mungkin Kepintaran Kepandain Mungkin bisa Dipelajarin Tapi kalau misalkan Corak Atau karakteristik Atau attitude Bawaan dari kecil Harus dibangun Sehingga Corak atau warna kita Tersentuh Dari anggota Tersendiri Dan itu Dirindukan Apabila kita berhasil Suatu saat Kita pindah Atau mutasi Ke tempat lain Anggota merindukan Tapi kalau Kita Tidak menanamkan Pemimpinan Yang melayani Mungkin Sudah dilupakan oleh anggota Bila perlu Potong kambing Begitu Komandannya Potong sapi Potong sapi Itu yang tidak disukai Kalau disukai Pasti pada Terharu semua Menangis Kalau disukai Itu pada Menangis semua Saya kira mungkin Itu yang perlu disampaikan Ke gaitan Tergantung dari Motivasi dari pemimpin juga Iya Makasih Pak Jowas Mungkin Apa kira-kira Manfaat bagi organisasi Dengan kepimpinan Yang melayani Yang sudah jelas Manfaatnya Iklim di organisasi Itu kondisi Kondisi Kemudian Perlakunya Perorangan Kelompok Humanis Ya kan Humanis Kemudian Juga transparan Kemudian Ada kebersamaan Untuk mencapai Target dan tujuan Sehingga Hubungan Antara kita Juga dengan masyarakat Lebih baik Dan Lebih melayani Kepada Seluruh masyarakat Baik Para Nuk Mungkin ada tambahan Manfaatnya Terima kasih Untuk saya Buat organisasi Pasti sangat banyak sekali Di sana Pastinya Tidak akan ada Sumbatan-sumbatan Kemudian Adanya keterbukaan Tidak ada Cap-capan Ngomong di belakang Itu sangat bermanfaat sekali Untuk pertumbuhan Organisasi tersebut Jadi visi Misi itu Sampai ke bawah Bisa Betul sekali Saya mencontohkan Baru-baru ini Si game ini Ada dua orang Dari prajurit TNIAL Mendapat medali Perak dan perunggu Tentunya kan juga Bapak buah Dari prajurit tersebut Maksudnya mempunyai Kepimpinan yang melayani Karena tentunya Di luar kedinasan Tentunya Komandan bapak tersebut Prajurit tersebut Memberikan izin Memberikan motivasi Juga memberikan pengarahan Sehingga Ada saling keterbukaan Saling percaya Sehingga motivasi itu Timbul sendiri Dari prajurit tersebut Sehingga dia Optimal maksimal Sehingga mengharumkan Nama bangsa Akhirnya dampaknya Dampaknya Untuk negara dan bangsa Lebih luar sekali Itu mungkin salah satu Dari Efek dari Pembinaan yang melayani Baik Terima kasih Luar biasa Baik Saya kira sudah Banyak kita bahas Tentang Pelayanan Apa Kepimpinan yang melayani Luar biasa Bahwa kepimpinan yang melayani Ini Memberikan dampak Kemajuan Bagi organisasi Yang lebih unggul lagi Ya mudah-mudahan Kita semua Setelah keluar Dari Sespimti ini Bisa menerapkan Kepimpinan yang melayani Sehingga memberikan dampak Terhadap Organisasi yang lebih unggul Baik Terima kasih Mungkin itu yang Dapat kami sajikan Dalam Kegiatan Leader Branding Saat ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam leluh Salam leluh Salam leluh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh